Kita beralih informasi lain, pemirsa memiliki kualitas dan nilai jual lebih tinggi dibanding buah melon biasa. Petani di Dusun Keliran, Kelurahan Sundangagung, Kapanewon Minggir, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, mulai membudidayakan melon berkelas premium. Pasarnya yang jelas disebut petani menjadi salah satu alasan utama membudidayakannya. Terdiri dari beragam jenis masing-masing buah melon premium, disebut memiliki karakter dan keunggulan tersendiri. Mulai dari warna, corak yang menarik, tingkat kemanisan, hingga tingkat kerenyahan dan kandungan air. Salah satu jenis melon premium kali ini adalah buah melon kingshow yang dibudidayakan oleh petani di Dusun Keliran, Kelurahan Sundangagung, Kapanewon Minggir, Sleman, Yogyakarta. Menurut petani, permintaan pasar rakyat buah melon jenis kingshow ini cukup tinggi. Selain penjualan di sualayan maupun supermarket, penjualan dengan cara petik langsung juga diminati pembeli, dengan harga Rp25.000 per kilogram. Buahnya yang berukuran sedang dengan degrasi warna hijau dan kuning ini disebut memiliki rasa manis mencapai ukuran derajat 13 hingga 15 breaks dengan teksturnya saat dikunyah. Keuntungannya lebih puas ya. Lebih puas kan kita bisa metik langsung gitu ya. Ya beda kalau kita beli di, mungkin di toko buah gitu kan, di samping mungkin kurang fresh, terus gimana ya, lebih ini aja ya, lebih puas lah ya. Pemerintah Kelurahan Setempat pun mengapresiasi keberadaan budidaya buah melon kelas premium ini. Setidaknya dengan menerapkan sistem pertanian modern greenhouse ini pun, bisa dicontoh para petani lainnya di Kelurahan Sendangagung, Kapanewon Seyegan, sehingga mendorong untuk lebih maju di selanjutnya. Artinya dengan pertanian seperti ini, pernah baik dari penanggungan lama, kemudian perhitungan sampai hasilnya lebih bisa dioptimalkan kepada petani-petanian yang model konvensional. Selain kingshow, buah melon premium lain sebelumnya juga sudah dibudidayakan petani di Dusun Keliran, Kelurahan Sendangagung, mulai dari Honey Globe, Kirani, Dalmatian, hingga Golden dengan sistem tanah greenhouse semi-hidroponik pada lahan seluas 1.000 meter persegi. Dari Yogyakarta, Kontributor Nusantara TV, Muhawan melaporkan. Dari Yogyakarta, Kontributor Nusantara TV,